Halo, jumpa lagi di Onco Am kita ngobrol-ngobrol lagi tentang kiat dan tips sukses peternak ayam kampung nah, di video ini saya akan berbagi 4 cara peternak ayam kampung agar cepat untung memiliki modal yang besar saja, bukan sebuah jaminan akan bisa sukses dalam mengelola sebuah peternakan ayam kampung karena sangat banyak sekali faktor-faktor penentu yang lain yang harus dikuasai oleh seorang peternak pemula nah, di video ini saya akan berbagi 4 hal penting yang akan mempengaruhi sukses atau tidaknya, teman-teman, dalam membudidayakan ayam kampung baik itu skala rumahan, ataupun skala besar ya, cara yang pertama adalah menguasai cara perawatan ayam kampung nah, di sini, menguasai cara perawatan ini maksudnya kita harus mempelajari dulu bagaimana seluruh budidaya ayam kampung itu mulai dari merawat DOC-nya memberi pakannya dan kalau sakit bagaimana cara mengobatinya dan tentunya teman-teman harus bisa merawat ayamnya agar terhindar dari kematian masal karena kalau sudah mengalami kematian masal maka sudah pasti itu rugi teman-teman makanya harus diminimalisir banget itu soal kematian masal di tengah ayam ini misalnya teman-teman memesan 100 ekor DOC kalau matinya cuma 5 ekor atau 10 ekor itu masih tidak terlalu rugi lah ya tapi kalau sudah matinya sampai puluhan ekor itu sudah pasti rugi maka dari itu saran saya bagi teman-teman yang mau menggeluti ternak ayam kampung ini harus mempelajari dulu dengan baik dengan orang-orang yang memahami ternak ayam kampung dengan orang-orang yang sudah sukses ke ternak ayam kampung atau bisa langsung belajar dengan buku-buku website-website dan channel youtube yang bahas tentang ayam kampung apa saja yang harus dipelajari semuanya teman-teman mulai dari perawatan DOC-nya bagaimana meracik pakannya bagaimana mencetak DOC-DOC yang baru lagi nantinya dan bagaimana memelihara siklus ayam teman-teman supaya bisa tetap tersedia ayam yang bisa dijual dan juga ayam yang bisa dipertahankan untuk dijadikan hidupkan kemudian untuk cara keduanya teman-teman harus memiliki sumber pakan yang melimpah jadi dalam betana ayam kampung ini teman-teman kalau kita mengandalkan pakan dari pabrikan saja maka tidak akan ketemu itu hasilnya tidak akan mendapatkan untung besar cuman dapat selisih harga sedikit saja untuk hasil akhirnya nanti karena siklus ayam kampung ini cukup lama berbeda dengan ayam broiler yang bisa lebih cepat tapi kalau ayam kampung ini sangat lama ya paling cepatnya 2 bulan setengah sampai 3 bulan itu sudah cepat untuk ayam chopper tapi kalau ayam kampung asli itu bisa lebih lama lagi bisa 5 bulan sampai 6 bulan baru bisa dipanen jadi dalam membudidayakan ayam kampung ini pakan adalah faktor yang saya menentukan sekali sukses atau tidaknya peternakan yang kita lakukan maka dari itu kita sebelum memutuskan peternakan ayam kampung harus riset dulu harus melihat dulu di sekitar kita itu ada apa saja yang bisa dijadikan pakan untuk ayam kampung karena di setiap daerah itu berbeda-beda ya di daerah yang mungkin masih banyak sawahnya kemungkinan akan melimpah itu pakan dari dedak bekatul gitu dan beras-beras tapi kalau di daerah yang tidak ada sawahnya mungkin ada itu dedak bekatulnya tapi harganya akan berbeda akan lebih mahal maka dari itu teman-teman harus melakukan resep kecil-kecilan dulu sebelum memutuskan untuk peternakan ayam apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk pakan nantinya untuk menggantikan pakan pabrikan kalau untuk pakan semasa-masa DOC-nya kita memang harus memanfaatkan pakan pabrikan karena itu sangat dibutuhkan untuk ayam karena proteinnya tercukupi dan gizinya juga sudah lengkap tapi kalau untuk pembesarannya saya tidak menyarankan teman-teman untuk menggunakan pakan pabrikan tapi harus membuat pakan sendiri karena harga pakan ini cukup tinggi dan berbeda daerah berbeda pula harganya kalau di tempat saya termasuk lumayan tinggi makanya saya selalu menggunakan pakan oplosan dengan meraci bermacam-macam sumber pakan yang ada di sekitar tempat saya misalnya di tempat teman-teman ada dedak yang murah teman-teman bisa membuat pakan dari dedak dicampur dengan mungkin ampas tahu dengan sayur-sayuran gitu ya jadi selain itu selain memanfaatkan barang-barang yang sudah ada kita juga bisa menanam sendiri misalnya menanam sayur kangkung atau bayam yang bisa tumbuh dengan cepat untuk menambah asupan pakan ayam kita jadi itu maksudnya kita harus menguasai sumber pakan untuk ayam kita kita harus menyediakan sumber pakan yang memadai bahkan mungkin melimpah untuk mencukupi pakan ayam yang akan kita ternakan ini adalah faktor kedua penentu sukses atau tidaknya kita dalam berenang ayam kampung itu sumber pakan yang melimpah setelah memiliki pakan yang melimpah faktor selanjutnya yang mendukung sukses atau tidaknya kita dalam budidaya ayam kampung adalah kemampuan dalam mencetak deosis sendiri nah ini juga sangat penting sekali teman-teman dalam hal budidaya ayam kampung ini kita bisa saja memesan deosis setiap bulannya tapi itu tentunya keuntungannya akan menjadi lebih tipis berbeda kalau kita bisa mencetak deosis sendiri maka kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi karena apa? karena harga deosis itu cukup tinggi juga untuk bisa sukses di budidayaan kampung ini teman-teman juga harus bisa membuat deosis sendiri sehingga bisa untuk mengurangi biaya pembelian deosis setelah teman-teman bisa menguasai perawatan ayam bisa memiliki sumber pakan yang melimpa terus juga memilih kemampuan dalam mencetak deosis ada satu lagi faktor penting yang akan membantu teman-teman menjadi peternak yang sukses dalam budidayaan kampung ini apa itu teman-teman? yaitu kemampuan dalam memasarkan produk teman-teman ke konsumen produknya apa? ya tentu saja ayam ya ayam atau telur ayam ada dua produk itu yang bisa teman-teman tawarkan ke konsumen karena kebanyakan sebelum memutus kemampuan banyak yang bertanya nanti yang beli siapa? nanti menjualnya kemana? terlalu banyak sekali tempat untuk menjual ayam ini karena ayam teman-teman walaupun nanti sudah tumbuh dengan baik sudah bisa mencetak deosis dengan baik jika tidak menguasai soal pemasaran ini maka tidak akan menjadi keuntungan teman-teman makanya dari itu teman-teman juga harus mengembangkan kemampuan diri untuk bisa memasarkan ayam-ayam atau memasarkan telur ayam kepada orang yang membutuhkan teman-teman bisa memilih banyak cara untuk memasarkan ayam pertama kalau mau yang mudah saja bisa memasarkan lewat tengkola mereka akan datang ke kandang teman-teman mereka akan membawa ayamnya dan teman-teman tinggal terima uangnya itu yang paling gampang tinggal hubungi saja tengkola yang ada di sekitar tempat kita membuat peternaka yang kedua kita bisa membawa ayam langsung ke pasar kita jual itu juga bisa dan yang ketiga kita bisa menawarkan ke tetangga menawarkan ke teman-teman atau saudara-saudara yang kita kenal nah itu akan lebih mudah lagi dan kita juga bisa menyembarkan informasi lewat media sosial atau membuat spanduk atau pamplet bahwa kita menyediakan produk ayam menyediakan telur ayam itu juga bisa dimanfaatkan jadi itu harus dikuasai oleh teman-teman sebelum memutuskan untuk peternak ayam kampung karena nanti kalau tidak menguasai cara pemasaran ini maka teman-teman akan mengalami kerugian juga karena memberi makan ayamnya terus-menerus dan ayamnya tidak laku dijual bukan tidak laku tapi tidak bisa menjualnya itu juga akan menimbulkan kerugian akhir-akhirnya makanya dari itu empat hal ini sangat penting sekali dan harus dikuasai oleh peternak pemula agar bisa sukses dan bisa mendulang cuan yang besar dari peternakannya oke teman-teman demikian tips sukses peternak ayam kampung dari saya ada empat poin yang harus teman-teman jalani dan semoga peternakan teman-teman bisa sukses dan lancar sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh